Intro Wah mau hari belanja nasional nih Gimana masih takut buat beli barang flash sale Nih aku sekarang membuktikan Beli barang flash sale Dan itu oke oke aja gitu Jadi buat kalian yang masih takut So jangan takut lagi beli barang flash sale Aku udah membuktikannya, aku gak dapet barang kaleng-kaleng Aku sekarang beli iPhone 6s Nyobain aja sih nih sebenernya Buat Space Gray karena aku liat User experience nya Apple Pas waktu pake Mac juga bagus So ini sengaja beli buat Penasaran flash sale kayak gimana Jadi Ini aku beli flash sale Jadi sebenernya nih tadi suami aku udah Unboxing kalau Pengantaran via Gojek buat ngecek HPnya Asli apa enggak itu doang, kemudian nih kita Unboxing, yuk kita cek Kelengkapannya ada apa aja Ini ada colokannya, kakinya 3 Emang kalau di Amerika Made in California itu kakinya 3 Kemudian ada headsetnya juga Semuanya all putih ya untuk ciri has Apple Kemudian ini juga dapet kabelnya gitu Ada buku petunjuk juga tadi di dalamnya Buat kita baca-baca sekedar sekilas produk Apple kayak gitu Kemudian Ada jarumnya juga Buat jarum Kita bantu Naruh kartu Masukin kartu juga Kayak keliatan ya Kemudian So Aku selalu apa-apa untuk konsultasi ke suami aku Apakah ini palsu atau enggak Karena ini suami aku nih Karena dia lebih tau barang-barang yang dia jual di unicorn dia sendiri gitu Kemudian Dan itu Kalau suami aku bilang Oh iya Beli Berarti aku beli aja Kayak gitu Jadi Aku selalu cek kameranya dulu sih Karena emang Aku prefer beli iPhone ini Karena pengen kameranya Kamera juga masih mumpuni kan Gede juga Depan 5 Kamera utamanya 12 Megapixel Kita cek video juga masih bening kan Yuk kita cek kameranya yuk Buat iPhone 6s Space Gray-nya Ini aku ambil foto di kantor Bukalapak Di malam hari Dan masih bening banget Itu menunjukkan kalau kualitas Kameranya Apple emang bagus sih Dia jernih banget Dan juga di malam hari Dia juga tetep jernih Nah kenapa aku beli iPhone Karena aku Pengen aja sih Kayak nyobain Bagus ada sirinya juga Karena aku maunya yang seri S ya Kayak Untuk first timer juga Pakai HP iPhone Jadi Biar gak ketipu Aku harus Banyak-banyak Searching dulu Kita Kalau mau Lihatnya Kita masuk ke pengaturan ya Teman-teman Jadi Masuk ke pengaturan Kita cek Satu-satu Apakah berfungsi atau enggak Kalau HP baru sih Biasanya berfungsi semua Cuman ini Make sure aja Buat kalian gak takut Untuk beli barang Vessel Harbol Nas 12-12 Atau semacamnya lah Nah kalau yang asli itu Dia tombolnya Sama casingnya itu Nyatu gitu Kalau aku Baca Dan Lihat Yang lainnya itu Kalau yang palsu itu Dia ada longgar gitu Nah kalau ini pas Bener-bener pas Assemblingnya itu Pas banget Nah Buat warnanya itu Juga jernih banget tuh Lihat aku cobain Satu persatu menu Biar aku juga puas Belinya Kemudian aku nyobain Semua aku cobain Aku bakal kasih Lihat kalian juga Ini 3D touchnya Belum aku aktifin ya Jadi ini masih baru banget Belum disentuh apa-apa Tadi suamiku juga buka Segelnya doang Belum ada pesan baru Belum ada Apapun Musik juga belum ada So aku mau Cek tombolnya Semua nomor Dan masih berfungsi normal So kalian Nggak usah takut sih Pokoknya Nanti aku kasih tips deh Gimana Biar kita nggak takut lagi Pokoknya Kata suami aku tuh Kita Ini Tips dari suami aku juga sih Sebenernya Yang dia pernah bekerja di Unicorn kayak gini Jadi Untuk Flash sale tuh Jadi sebenernya tuh Kebijakan Online shop Marketnya itu sendiri Online mobile market itu sendiri Jadi Mereka juga Nggak rugi-rugi gitu Kan cuman setahun Harbolnya Cuman beberapa kali Atau bahkan satu kali So Kita harus Ngerasa aman aja sih Harusnya kita pintar Untuk memilihnya Jadi Kita harus milih harga Meskipun di flash sale Yang masuk Masih masuk akal Jangan beli barang yang Kira-kira Itu masih Kayak Dilihat aja Aduh ini kayak Nggak masuk akal Jangan lihat murahnya ya Teman-teman Jadi kalian Ada harga Ada rupa Itu sih Kalau kata filosofi orang Jawa Jadi jangan Pilih yang paling murah Untuk kualitas Yang terbaik Itu kayaknya Impossible banget Jadi cari harga Yang normal-normal aja Kalaupun turun Turunnya pasti Nggak signifikan dong Kalau barang emang asli So Ini aku udah Cek semuanya Aku cek di bagian General Itu kayak VPNnya Belum Ada apapun Belum ada pengaturan Kemudian ini 64GB ya Kelihatan kan Ya 64GB Karena kalau aku mungkin Belinya Prefer 32GB Mungkin aku kurang gitu Karena aku suka Ngedit video Suka foto Kayak gitu Buat kalian yang Aku rekomendasikan Yang hobi banget foto Coba deh 64GB Atau 128GB Juga Oke Kita masuk ke tampilan Semuanya Semuanya Pada dasarnya Semua di cek Dari volume Dari Tombol Kayak gitu Jangan 64GB Timer pake iphone Pake iphone Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Untuk kalian Yang so far Masih takut Beli barang-barang Flash sale Barang-barang Flash sale Juga oke kok Tergantung kita Pinter-pinter Milihnya aja Oke Semoga bermanfaat ya Teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan juga komen Bye